Kasus ditemukannya ibu dan anak dalam kondisi tewas di bagasi mobil Toyota Alphard di Subang, Jawa Barat menyisakan duka bagi Yoris, 34 tahun, anak tertua serta kakak korban. Ia lantas mengungkap sebuah virasat sebelum ibunya, Tuti, 55 tahun, dan adiknya Amelia, 23 tahun, meninggal dunia. Jasat kedua korban pertama kali ditemukan oleh suami korban di dalam bagasi mobil Alphard pada Rabu, 18 Agustus 2021 lalu. Yoris mengaku sudah memiliki virasat yang buruk sebelum ibu dan adiknya ditemukan meninggal dunia di dalam bagasi mobil dengan kondisi mengenaskan. Virasat tersebut datang saat ibu serta adiknya yang tidak biasa ingin datang ke rumahnya yang berada di kejamatan Kaso Malang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ibu berserta adiknya saat di rumah Yoris sempat makan bersama dengannya. Padahal, ibunya tidak pernah datang ke rumahnya dalam waktu yang lama dan menyepatkan tidur di rumahnya. Dikutip dari tribun Jombo.id, Yoris juga mengatakan bahwa ibu serta adiknya sangat dekat. Sebelum ditemukan tewas tidak ada masalah apapun di keluarga mereka. Sementara itu, Yoris berharap agar kasus ini segera terungkap dan pelaku pembunuhan untuk diadili seadil-adilnya. Saat ini pihak kepolisian masih memberiksa beberapa saksi dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan ibu dan anak ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!